Rumah tidak layak funi yang selama ini ditinggali oleh pasangan kakek nenek Marihot Aruan bersama istrinya Sabamburu Pangaribuan yang berada di desa Ujung Tandu, kecamatan Laguboti Kabupaten Toba akhirnya diperbaiki. Hingga Rabu 17 Februari proses perbaikan rumah masih berlangsung. Pemuda Batak Bersatu adalah lembaga yang memberi perhatian untuk pasangan busia uzur ini. Melalui sumbangan dari internal DPC PBB Kabupaten Toba, mereka berhasil mengumpulkan dana sebesar 40 juta rupiah. Dana yang terkumpul itu kemudian dipergunakan untuk memperbaiki rumah yang dihuni Marihot bersama istrinya setelah pihak PBB mendapat persetujuan dari keluarga Marihot. Ya, setiap kami membantu masyarakat yang susah, yang sakit maupun yang ya kegina, dana sendiri kami tidak mau bikin-bikin proposal atau minta-minta dari luar PBB. Anggota semua patungan, ada yang ngasih 10 ribu, ada yang ngasih 20 ribu, gitu-gitulah. Selagi kita berbuat baik, jangan pikirkan yang berpikiran negatif. Kita PBB, PBB Toba telah ada di kecamatan-kecamatan, Jadi gini, semua anggotaku sebentar lagi akan melihat warga-warga yang susah. Untuk itu, kepala-kepala desa bekerjalah dengan baik. Jangan sampai kami datang duluan, jangan kami duluan yang ketemukan orang-orang susah itu. Nanti kalian juga ikut susah. Wakil Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu, Habin Saran Lubis, tidak dapat menyembunyikan rasa harunya melihat kehadiran DPC PBB Kabupaten Toba di tengah-tengah masyarakat. Dirinya meminta agar semua DPC dan PAC terus berbuat untuk masyarakat kurang mampu. Sangat mengapresiasi, sangat bangga atas kinerja yang dibuat oleh DPC Kabupaten Toba. Tanpa memandang apapun, tanpa menerima hasil apapun, tanpa harus menerima imbalan satu apapun, ini memang karya semua anggota DPC Kabupaten Toba yang benar-benar sungguh melakukan kegiatan tersebut. Pemuda Batak Bersatu ini kita dirikan untuk berpacu, memacu, saling berbagi potensi antara satu dengan yang lainnya, untuk mencapai hasil yang maksimal, untuk kemakmuran rakyat, begitu juga dengan masyarakat-masyarakat yang patut kita bantu. Sementara Rasa Bamboru Pangaribuan, pemilik rumah yang saat ini sedang diperbaiki hanya bisa menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang dia terima. Dirinya mengaku tidak tahu harus berbuat apa untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pemuda Batak Bersatu yang telah membantu keluarganya memperbaiki rumah mereka. Dari Kabupaten Toba, Tim Toba TV melaporkan.